Pertama itu tentunya penggunaan KB, kontrasepsi ya, alat kontrasepsi. Tentunya ibu-ibu yang setelah melahirkan tentunya dianjurkan untuk KB. Nah disini kita harus pinter-pinter nih sebagai moms, KB apa sih yang dianjurkan untuk ibu yang boleh menyusui gitu. Nah tentunya disini kita harus memilih KB yang tidak ada kandungannya estrogen. Karena estrogen itu dapat mencegah oksitosin, kalau misalnya untuk mencegah oksitosin otomatis produksi asinnya juga akan berkurang ya. Kemudian yang kedua tentunya depresi ya, jadi kalau ibunya depresi itu juga bisa menurunkan kualitas dan kuantitas asin ya. Kemudian yang ketiga ini adalah yang ketiga si ibu ini sudah memperkenalkan media lain seperti botol atau empeng. Nah itu membuat asin itu akan sedikit. Kenapa? Ketika si bayi, bayi itu kan kalau pakai botol kita miringkan dia akan langsung keluar. Beda dengan asin ya, kalau misalnya asin itu kan memang harus, dia harus bekerja keras nih gitu si bayi. Jadi memang kenapa kalau anak menggunakan asin itu lebih cepat bicara katanya. Karena memang semua rahang-rahang bayi itu bekerja. Beda sekali anak menggunakan botol. Nah ketika sudah menggunakan botol, si anak kesenangan nih. Karena kan memang lebih gampang dapetnya. Kalau ini kan capek kan, ya kan. Nah di sini lebih senang dia di botol. Ketika si bayi sudah suka pakai botol, sudah jarang nemplok ke payudara. Nah kalau sudah jarang menyusui di sini, otomatis produksiasinya akan berkurang. Ya karena tidak ada hormon namanya prolaktin dan oksitosin. Itu yang membuat lama-kelamaan asin ibu akan berkurang. Seperti itu. Terima kasih telah menonton!